Oke teman-teman di tangan saya sudah ada sebuah saklar tunggal kombinasi dengan stop kontak. Pemasangan saklar ini sangat banyak sekali digunakan untuk instalasi listrik di rumah ya teman-teman. Karena selain menghemat tempat, menggunakan model saklar ini juga menghemat biaya. Karena dalam satu tempat sudah terdapat sebuah saklar dan ada juga stop kontaknya. Berikutnya kita akan buat cara pemasangan saklar kombinasi dengan stop kontak. Bagaimana sistem pemasangan kabelnya? Mari simak videonya sampai selesai. Untuk model kombinasi antara saklar dengan stop kontak, ada dua model ya teman-teman. Satu model timbul atau dipasang di atas tembok atau di permukaan ding-ding. Dan ada juga pemasangannya sistem tanam atau ditanam ke dalam tembok. Nah yang model saya tunjukkan ini adalah yang ditanam ke dalam tembok. Sehingga nanti di sini ada kotak mangkuk yang untuk ditanam ke temboknya ya. Namun dalam hal ini kita fokus untuk pemasangan kabelnya. Nah tampak dari depan seperti ini ya teman-teman. Nah kemudian untuk melihat terminal belakangnya, saklarnya ini kita putar ya. Nah jadi terlihat bagian terminal yang ada di belakang saklar dan stop kontak ini. Nah di sini ada dua buah terminal untuk saklarnya. Satu untuk terminal masuk dan terminal keluar ke lampu. Kemudian pada stop kontak ada tiga terminal teman-teman ya. Nah terminal yang sebelah kiri. Nah terminal sebelah kiri di sini itu untuk kabel apinya nanti. Sedangkan terminal di sebelah kanan untuk netral ya teman-teman. Sedangkan yang di tengah ini untuk kabel ground. Jika memang pemasangan sistem listrik di rumah teman-teman memakai kabel ground. Namun jika tidak memakai kabel ground maka yang di tengah ini tidak kita pakai ya. Langsung saja kita sambungkan. Nah ini tadi tampak depan kemudian kita putar seperti ini. Nah ini tampak belakang ya. Bagian yang pertama kita jumper dahulu. Bagian api untuk ke saklar melalui stop kontak ini ya. Nah jadi kita jumper seperti ini. Nah ini dia. Setelah seperti ini kita kunci bautnya. Nah pemasangan jumper antara saklar dengan stop kontak sudah selesai ya. Kemudian kita lanjut dengan pemasangan kabel api yang masuk ke stop kontak. Nah kita ambil kabel secukupnya dan kita sambungkan dengan terminal yang ada pada stop kontak posisinya pada tempat kabel jumperan ke saklar tadi. Nah setelah seperti ini kita kunci. Nah sekarang untuk pemasangan kabel api atau kabel sumber sudah selesai. Kita lanjut dengan pemasangan kabel dari saklar menuju ke lampu. Nah kita siapkan juga kabel sesuai ukuran yang kita butuhkan. Kemudian sambungkan dengan terminal saklarnya. Nah setelah seperti ini kita arahkan ke posisi lampunya. Nah sekarang pemasangan kabel api sudah selesai. Kita lanjut dengan pemasangan kabel netral. Nah pasangkan kabel netral menuju ke terminal sebelah kanan pada stop kontak. Seperti ini. Setelah dipasangkan kemudian kita kunci bautnya. Nah seperti ini. Untuk pemasangan kabel ke saklar dan ke stop kontaknya sudah selesai ya teman-teman. Nah tinggal kita lanjutkan memasang kabel netral dari sumber menuju ke fitting lampu kita. Nah disini kita pasangkan juga kabel netral ya. Sesuai dengan panjang yang kita butuhkan. Dan kita sambung dengan fitting kita. Seperti ini ya. Kemudian kabel yang dari saklar menuju ke lampu tadi. Nah dari keluar saklar menuju ke lampu kita sambungkan juga dengan fitting lampu. Agak dirapi-rapikan dulu ya teman-teman. Nah biar lebih kelihatan kita rapi-rapikan dulu. Nah sepertinya. Nah kemudian disini tadi untuk kabel stop kontaknya kita kan butuh netral ya teman-teman. Jadi kabel netral yang dari stop kontak ini kita gabung dengan netral yang masuk ke lampu. Nah jadi disini kita gabung. Nah poil nyambungannya ini bisa dilakukan menggunakan sambungan ekor babi ya teman-teman. Atau juga bisa menggunakan sistem sambungan pencabangan ya. Namun saya disini memakai sistem sambungan pencabangan. Jadi kabelnya dililitkan pada bagian kabel yang sudah kita kupas seperti ini. Nah gunakan latang agar penyambungan lebih kuat dan rapi ya teman-teman. Nah seperti ini dia jadinya teman-teman. Biar lebih rapi lagi ya. Biar lebih rapi lagi ya. Seperti ini. Jadi pemasangan ini sengaja tidak menggunakan pipa PPC ya teman-teman. Agar rangkaiannya bisa terlihat dengan jelas. Nah seperti inilah dia penampakannya setelah pemasangan kabel selesai kita lakukan. Selanjutnya kita tinggal menyambungkan bagian sumbernya dengan listrik PLN ya teman-teman. Nah agar lebih kelihatan ini kita putar. Kita putar ya teman-teman. Agar dapat kita lihat pemasangan kita ini sudah benar dan berfungsi dengan baik ya teman-teman. Kemudian kabel sumbernya tadi kita hubungkan dengan listrik PLN. Nah disini sudah saya sambungkan ya teman-teman. Kemudian coba kita tekan bagian saklarnya apakah lampunya menyala. Nah disini lampunya sudah menyala ya teman-teman. Sudah menyala. Nah itu dia. Nah lampunya sudah menyala. Kemudian coba kita fungsikan stop kontaknya. Apakah bisa berfungsi ya teman-teman. Disini coba saya gunakan charger HP. Dan kita lihat apakah stop kontaknya juga sudah berfungsi ya. Nah sudah ngecas ya teman-teman. Nah sekarang sudah mengisinya teman-teman. Berarti sumber stop kontak kita ini sudah berfungsi dengan baik. Berarti sumber. Terima kasih.